Akliah namu berarti incan. Paham? Maksudnya dipahami ya. Tamuntahkan bagi kita sebagai umat muslim antara akliah dan nafsyah itu kudus sinkron. Sebab ketika dua nana eta ayah takarak menang tingjauan pandangan tiho Allah. Lamu nudua eta cana ayah moam wali pandang moam 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 pemari iya yang curhat datang ke dia. Ustad abdi boga abah nah jenari abah abdi polot abdi nyewaan gak gadeh-gadehkan motor motor digadehkan tapi disewadi kunubu gak na malihin abah te keluar nanti pesantren keluar nanti pesantren disebut lagi kiyahi abah te polot maneh nate anaknya curhat ataku mau kukum nasta ato ya pecek antum kumaha coba tanyakan ke abah enggak tanyakan ke abah enggak cek abah aku mau jawabannya apa namun gitu mante untung tak akliah nama sadar etati akliah nama etati te gunang akliah nama nganafsiah na nganafsiah na ngan sampur na akhir na orang yang seperti itu tidak mempunyai kepribadian islam berarti kepribadiannya can islam orang seseorang bisa dikatakan dia berkepribadian islam ketika akliah na keilmuannya nyahate na jeng nafsiah gerak-gerik praktek kehidupan na sesuai sinkron kakarakta kartos kartos ya te kartos mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat kurang sama-sama belajar saling elingan ya saling elingan apalagi pemahaman pemahaman kafir pemahaman pemahaman luar dari islam ayah nengges ngajang kita umat islam ya Allah loba pemahaman-pemahaman anu luar di islam akhirnya umat islam serangan tanpa dia sadari dia ngas kasupan ku isme-isme pemahaman tekan isme ku isme-isme yang luar daripada islam naon sepertikan liberalisme sekulerisme terus ateisme ustaz tengarti ke orang bahasa hiji-hiji ya teke dulu namanya dibongkar naon si ateisme naon si sekulerisme naon si liberalisme itu lu contohnya kusabab ayahnya liberal tuh kamari di indramayu teata ya nepika ngeluarkan statement menuki akhirnya akhirnya gak suka luar ngok ucapan buat apa Al-Quran ditalar buat apa Al-Quran dihafal yang harus itu adalah penerapannya Al-Quran itu gak perlu dihafal yang penting penerapannya itu rupa bener bener tapi bisa salah Kak Dituna buat apa pakai kerudung kalau hatinya menjelekan orang lain batur itu meninggalkan maketium buat apa berangkat haji kalau hanya cuman menghambur-hamburkan uang lebih baik uangnya wah itu jadi karari itu ngacapruk karari itu ucapan ucapan gitu ya Allah itu orang Islam kalau banuka jangkit bahkan kan salah satu presenter presenter seorang perempuan yang berbicara untuk menggapai angka 10 itu gak mesti 5 tambah 5 7 tambah 3 nilainya 10 9 tambah 1 nilainya 10 5 tambah 4 5 tambah 6 tambah 4 nilainya 10 untuk menggapai surganya Allah itu tidak mesti harus dengan cara satu satu cara banyak cara untuk menggapai surganya Allah nah itu yang saya pahami rupa benar rupa benar memang benar rupa benar tapi kan di tunah biasa akan menolak kewajiban seorang perempuan memakai hijab padahal cukup yakini ya hijab itu wajib minimal mainnya kenakan apa seks tapi menolak tengah yakin kewajiban tentang hijab maka kita bisa meninjakan akamurtadat na'udzubillah sebab menjelas wajib adalah wajib sunah adalah sunah mubah-mubah makruh-makruh haram-murah bersih menjelas Allah itu sudah jelas sudah detail menjelas kenalan insyaallah mudah-mudahan kajiannya bermanfaat khusus untuk saya pribadi memukah orang bisa daya insyaallah